Halo Sobat Anime, di video kali ini, Tongnime akan membahas tentang Danmachi Chronicle, episode Ryu versi Lunoir dan Chloe, part 3 yang berisi pertarungan hidup dan mati, Lunoir, Chloe, dan Ryu, serta deklarasi Mamamia yang menyatakan bahwa dia tak segan menyerang siapapun yang menyentuh barang miliknya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime ke sukan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Mamamia menolak pengunduran diri yang diajukan oleh Ryu, Mamamia lalu meminta Ryu untuk tidak perlu mengkhawatirkan tentang keadaan seluruh pegawai. Mamamia lalu meyakinkan Ryu bahwa seluruh orang-orang yang berada di kafe Mia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Melanjutkan pembicaraan itu, Mamamia berkata bahwa dia malam ini akan pergi bersama Sir untuk menemui kelompok yang sangat overprotective kepada Sir. Sebelum Ryu dapat mencerna isi pesan dari Mamamia, Mamamia lalu memberikan sebuah instruksi bahwa malam ini kafe akan ditutup. Seperginya Mamamia dan Sir dari kafe tersebut, para pelayan kafe lalu merayakan pesta kecil-kecilan dengan menyantap hidangan lezat dan meminum minuman sepuasnya. Melihat rekan-rekannya tertidur dengan lelap, Ryu kemudian memutuskan untuk beristirahat di ruangannya. Namun, sebelum Ryu membiarkan dirinya terlelap dalam tidurnya, Ryu tiba-tiba menyadari ada hal yang tidak beres di sekitar kafe Mia. Mencoba menganalisa tentang perasaan khawatir yang muncul di menaknya. Akhirnya, Ryu mengerti penyebab dia mulai mengeluarkan insting waspadanya. Adalah karena Ryu mengingat aroma yang kini berada di sekitarnya. Tidak salah lagi, aroma itu pastilah berasal dari dupa tidur yang merupakan item pembius. Dengan begitu, bisa dipastikan ada seseorang yang berniat jahat kepada Ryu untuk memaksa menurunkan kewaspadanya sehingga Ryu tertidur lelap. Yakin situasi di sekitarnya menjadi lebih berbahaya, Ryu memutuskan untuk mengecek kondisi di dalam kafe Mia. Namun, ketika Ryu berjalan di lorong yang berada tak jauh dari kamarnya, Ryu tidak dapat menemukan siapapun atau tersangka yang menjadi dalang di balik dupa tidur tersebut. Melihat adanya sebuah celah dari posisi Ryu saat ini. Chloe Rolo yang merupakan seorang asasin yang berniat melenyapkan Ryu untuk mendapatkan imbialan dari poster meburonan. Dengan segera, Chloe memutuskan menyerang Ryu dari langit-langit atap lorong tersebut. Seperti yang telah diduga oleh Chloe sebelumnya, Ryu yang merupakan mantan petualang dari Astrea Familia yang berlevel 4, pasti tidak akan semudah itu terjebak dalam siasat licik yang telah diaturnya. Di sisi lain, biarpun Ryu dapat menghindari serangan fatal dari Chloe Rolo, akan tetapi dikarenakan serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Chloe Rolo disertai dengan racun vermis poison yang telah dilapisi Chloe di atas senjatanya. Akibatnya, luka sayatan yang diterima Ryu dari serangan tiba-tiba yang disebabkan oleh Chloe tentunya merugikan pihak Ryu. Dikarenakan Ryu diharuskan menghadapi asasin yang telah menyiapkan rencana yang matang untuk menghadapinya. Melihat pertarungan diantara Ryu dan Chloe telah berlangsung. Di pihak lain, sang bounty hunter bernama Lunoir Faust yang mendapatkan permintaan untuk menyapkan Ryu. Dengan segera, Lunoir Faust berinisiatif membuat serangan dadakan yang menargetkan kedua orang yang sedang bertarung itu. Dengan dahsyatnya, Lunoir melemparkan sebuah tinju yang menghantam dinding di Cafe Mia. Terlihat jelas akibat serangan Lunoir. Dampak serangan itu bahkan menghancurkan sebagian dinding di lorong cafe tersebut. Menyadari kehadiran Lunoir yang sama-sama menargetkan Ryu sebagai korbannya. Chloe si asasin lalu memilih mundur untuk sementara waktu. Dan bersembunyi di atap gedung di sekitar Cafe Mia. Yang kemudian, Chloe memutuskan untuk membiarkan Lunoir dan Ryu bertarung satu sama lain. Dan ketika kedua petarung itu telah kehabisan staminanya, Chloe memutuskan untuk menyerang mereka berdua sekaligus. Sebelum Chloe dapat menarik napas lega setelah menghindar dari Ryu, Tak disangka, Chloe segera dibuat terkejut mendengar suara seorang perempuan di balik punggungnya. Yang ternyata, asal sumber suara perempuan yang dinengar oleh Chloe, ternyata berasal dari Anya Frommel, yang merupakan salah satu pelayan dari Cafe Mia. Tak mengerti bagaimana cara Anya bisa dengan cepat berada di belakangnya, Chloe dengan segera mengeluarkan posisi bersiaga. Namun, Anya justru menanggapi tindakan Chloe itu dengan berkata, Alasan Anya berada di sana, hanyalah karena Anya merasa terganggu dengan suara perkelahian. Yang membuat Anya sulit tertidur, biarpun Anya sudah mabuk dikarenakan terlalu banyak meminum-minuman selama pesta sebelumnya. Mengetahui sosok yang dihadapannya hanya mengganggu untuk menyelesaikan tujuannya melenyapkan Ryu, Chloe yang merasa terganggu akan kehadiran Anya, lalu memutuskan untuk mengakhiri kehidupan Anya. Selayaknya gelar asasin profesional yang disandangnya. Tidak membuang-buang waktu, Dengan segera, Chloe mengeluarkan bom asap dan menggunakan sihir Peles Cruz miliknya, dan memilih untuk menikamannya dari belakang. Sebagai info, sihir Peles Cruz yang dimiliki oleh Chloe Rolo, memiliki fungsi dan kelemahannya, yaitu sebagai berikut. Fungsinya menciptakan dua fata morgana yang berbentuk seperti pengguna, yang dapat bergerak sesuai keinginannya. Namun sihir itu memiliki kekurangan, yaitu pengguna tidak dapat menyerang atau mempertahankan diri saat sihir ini diaktifkan. Sebelum tindakan Chloe membuahkan hasil, Anya Frommel dengan wajah polosnya, menghancurkan siasat licik Chloe Rolo dengan mudah. Yang mana Anya hanya mengayunkan senjata yang tertutup kain di tangannya, dengan satu ayunan senjata itu, seketika selubung asap di sekitar Anya menghilang dengan cepat. Tidak membiarkan celah agar lawannya dapat mengolah informasi apa yang ada di hadapannya, Anya dengan sigap mengayunkan senjata yang dilapisi kain di tangannya, dan menyarankan sebuah serangan yang langsung mengenai pundak milik Chloe. Sangking dasyatnya serangan milik Anya, sampai-sampai Chloe yang menerima serangan itu, terlempar terbang menuju ke salah satu ruangan yang berada tak jauh dari posisi tempat Ryu dan Lunoyer kini bertarung. Berhasil menyudutkan musuh yang mencoba melukainya, Anya lalu membuka tudung kain yang menutupi wajah asasin itu. Melihat penampilan Chloe Rolo yang ternyata seorang demi-human cat people seperti dirinya, Anya mencoba mengajak Chloe untuk saling berbicara dan berunding. Sayangnya, sebagai pihak yang dirugikan menerima serangan tak terduga dari Anya Frommel, Chloe Rolo menolak untuk berbicara, dan meminta Anya untuk berbicara dengan gaya bicara yang normal. Karena menurut Chloe, dia sangat membenci dengan cara bicara Anya yang mencoba untuk terlihat lebih keren. Mendengar penilaian itu, kedua ras cat people itu akhirnya terlibat dalam sebuah perdebatan. Sementara perdebatan itu mulai menunjukkan titik akhirnya. Setelah melihat kerusakan pada kain yang menutupi senjatanya, Anya Frommel lalu memilih untuk melepaskan pelindung kain tersebut. Seketika terlihat jelas sebuah senjata tombak yang didesain dengan sangat indah. Karena hampir keseluruhan senjata itu, secara kasat mata dapat terlihat dilapisi dengan mayoritas warna emas. Menganalisa informasi dari hal apa yang dilihatnya, Seingat Chloe Rolo, dia pernah mendapatkan sebuah informasi bahwa di dalam anggota Freya Familia terdapat member dari ras demi human cat people yang menyandang gelar sebagai petualang yang memiliki gerakan tercepat. Seingat Chloe, petualang itu merupakan seorang pria ras kucing dengan senjata khasnya yang berwarna perak. Dan menurut rumor yang didengar oleh Chloe, petualang pria itu memiliki seorang adik perempuan. Tak hanya itu, adik perempuannya juga dikatakan mempunyai senjata tombak yang berwarna emas. Menutup desas-desus yang mencoba Chloe utarakan tentang analisanya mengenai siapa sebenarnya hanya. Chloe lalu menambahkan perkataannya. Seingat Chloe, saudara perempuan dari petualang pria bernama Alain Fromel, dikatakan menghilang karena suatu alasan yang tidak diketahui. Oleh karena itu, dengan rasa penasaran yang tergambar jelas di wajah Chloe Rolo, Chloe dengan segera mengkonfirmasi spekulasinya. Dan memilih bertanya apakah Anya merupakan anggota Freya Familia yang memiliki julukan bernama Van Alvy. Merespon pertanyaan Chloe kepadanya, Anya Fromel seketika terlihat menampakkan ekspresi sedih sesaat. Namun mengingat nama julukannya yang disebutkan oleh Chloe Rolo sebelumnya, itu membuat Anya memaksa mentalnya untuk pulih kembali. Tak hanya itu, Anya juga memperingatkan Chloe bahwa Anya kini berencana mengalahkan Chloe dengan cepat. Dengan begitu, Anya dapat pergi menuju tempat Ryu berada untuk membantunya. Berpindah adegan, sementara Lunoir, Faust, dan Ryu terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit, Ryu memutuskan untuk sesegera mungkin mengakhiri pertarungannya dengan Lunoir. Tidak memiliki jalan keluar lain, tidak disangka biarpun kini posisinya berada dalam ruangan yang sangat sempit, Ryu justru memanfaatkan kerugian tersebut untuk menjebak Lunoir agar tidak dapat melarikan diri dari efek serangan sihir Luminos Wind yang dimiliki oleh Ryu. Di saat rapalan sihir Luminos Wind telah selesai dirapalkan, Ryu langsung melemparkan sihir bertipe ledakan angin itu menuju ke Lunoir yang kini tengah terpojok di dinding ruangan. Tidak terduga, efek dari serangan sihir Ryu ternyata menghempaskan Anya dan Chloe yang berada di balik ruangan tempat Ryu berada. Setelah keempat perempuan itu ingin melanjutkan pertarungan yang terhenti karena ledakan sihir angin dari Ryu sebelumnya, tiba-tiba tanpa diberikan waktu untuk mengolah informasi apa yang ada di hadapan mereka, beberapa kelompok orang asing dengan segera mengelilingi dan mengerumuni mereka. Yang dapat dengan mudah dinilai bahwa mereka memiliki niat jahat kepadanya. Menganalisa kelompok orang yang berada di sana, Chloe Rolo dan Lunoir Faust mengenali salah satu dari orang yang berada di kelompok orang-orang itu, yang ternyata dipekerjakan oleh orang yang mereka kenal. Mereka adalah informant dwarf serta klien dari Bruno Trading Company yang berhubungan dengan pekerjaan assassins dan bounty hunter yang dimiliki oleh Chloe dan Lunoir. Melihat situasi tidak menguntungkan bagi keempat perempuan yang mengalami kelelahan akibat pertarungan sengit sebelumnya. Klien dari Bruno Trading Company dan informant dwarf lalu menginformasikan bahwa mereka telah menyepakati untuk merencanakan menyingkirkan Ryu, Lunoir dan Chloe sekaligus. Bila keadaan dinilai, kedua petarung dunia gelap tersebut tidak berhasil mengalahkan Ryu. Oleh karena itu, klien Bruno Trading Company dan informant dwarf. Kedua orang itu lalu menjelaskan alasan mereka berada di sana. Itu semata-mata untuk menyelesaikan pekerjaan yang dinilai tidak bisa diselesaikan oleh Lunoir dan Chloe. Sayangnya, kegembiran dua orang biang keladi yang menjadi dalang instruksi pembunuhan Ryu justru tidak sesuai harapan yang mereka bayangkan. Karena meskipun keempat perempuan seperti Lunoir, Chloe, Ryu dan Anya terlihat kelelahan. Namun, kekuatan para perempuan itu tidak dapat dianggap remeh. Sebagai hasil dari tindakan sembrono yang menargetkan empat perempuan itu sebagai musuh mereka, Seluruh anggota musuh yang mengerumuni, Lunoir, Chloe, Anya dan Ryu dapat dengan mudah dikalahkan dan tidak bersisa. Sementara keempat perempuan itu berbahagia karena berhasil mengalahkan ancaman di hadapan mereka. Tiba-tiba, Mama Mia segera kembali ke area kafe. Melihat kondisi serta kekacauan yang nampak jelas di bangunan kafe miliknya. Mama Mia saat itu sudah merasakan emosi yang meluap-luap di kepalanya. Tidak berlangsung lama, Mama Mia menjadi semakin naik darah setelah dia mendengar laporan dari Sir yang baru saja kembali dari dalam ruangan kafe. Yang mana Sir berbicara kepada Mama Mia. Bahwa seluruh pegawai demi human cat people, kini berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan terlihat botol minuman keras di sekitar mereka. Mengetahui bencana apa yang akan diterimanya, Anya Frommel lalu memutuskan mencoba berunding dengan Mama Mia. Akan tetapi, Mama Mia justru merespon perkataan Anya dengan memberikannya sebuah pukulan yang dapat dengan mudah menumbangkan Anya hingga pingsan. Tidak berhenti pada hukuman yang diterima Anya, Mama Mia lalu menghukum semua orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Tiga hari telah berlalu, diperlihatkan Ryu, Chloe, dan Lunoir. Kini diberikan tugas untuk memperbaiki kerusakan pada bangunan kafe Mia yang disebabkan oleh pertarungan yang mereka lakukan. Tak hanya itu, sebagai konsekuensinya, Mama Mia bahkan melakukan trik yang sama kepada Chloe dan Lunoir. Yang mana mereka berdua dipaksa untuk bergabung dan bekerja sebagai pelayan kafe Mia. Dikarenakan jika mereka berdua tidak sanggup membayar hutang sebesar 100 juta falis yang ditagih oleh Mia kepada mereka. Di sisi lain, Anya Frommel juga mendapat hukuman dari Mama Mia. Oleh karena itu, Anya Frommel dipaksa untuk melakukan pekerjaan tiga kali lebih berat daripada sebelumnya. Seperti respon yang diberikan Ryu terhadap ancaman Mama Mia sebelumnya, Chloe dan Lunoir bersama-sama menilai tindakan Mama Mia adalah sebuah tindakan penipuan. Namun, pada akhirnya mereka tidak mampu melawan instruksi yang disertai ancaman dari dwarf yang bernama Mia Grant itu. Sebagai info, sebagai respon atas kumpulan orang yang mengerumuni kafe-nya beberapa saat yang lalu, Mama Mia secara pribadi sudah menghancurkan seluruh anggota Bruno Trading Company dan meluluh lantakan semua familia yang berada di belakangnya. Yang pada akhirnya, Mama Mia mengancam anggota Bruno Trading Company yang tersisa untuk merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan seluruh pegawainya. Dan bila instruksi itu tidak diindahkan, Mama Mia akan menyerahkan sisa anggota itu kepada kantor guild. Di suatu hari, Dewi Demeter dan Dewa Anjort datang ke dalam kafe Mia untuk menemui Chloe dan Lunoir. Demi memberikan selamat kepada dua orang tersebut, karena telah mendapatkan pekerjaan baru sebagai pelayan di kafe Mia. Setelah kedua dewa itu pergi, Mama Mia lalu mengumpulkan semua karyawannya. Mama Mia lalu mengingatkan kepada Ryu, Lunoir dan Chloe, yang merupakan karyawan baru, bahwa ada satu informasi yang perlu mereka ingat. Yaitu, Mama Mia adalah hukum yang sangat mutlak. Yang kemudian, Mama Mia berpesan, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh karyawannya. Karena bagi Mama Mia, para karyawannya itu sudah seperti anak perempuannya. Oleh karena itu, Mama Mia memerintahkan mereka agar tidak segan memanggilnya Mama. Mengakhiri pidato itu, Mama Mia berpesan, semua yang ada di dalam kafe adalah miliknya. Oleh karena itu, sekali lagi, Mia meyakinkan bahwa dia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba melakukan hal jahat kepada para karyawannya. Karena itu sama saja mencari masalah kepada Mama Mia. Kejadian itu diakhiri oleh para karyawan Mama Mia yang melakukan tugas mereka sebagai pelayan di kafe tersebut. Nah, sekian pembahasan dan maci Familia Chronicle episode Ryu versi Chloe dan Lunoyer. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal makata sayang. Kalau kata petulang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petulang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime yang kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.